La taz amu, jangan kamu bosan minar rambi, dari memanah. Sesungguhnya, ada tiga kegiatan yang membuang-buang waktu, tapi Allah ridho. Bukan hanya ridho, Allah berikan pahala yang besar. Pertama adalah bermain panah. Tapi jangan pernah bosan mengambil panah. Ya Allah, kata Rasulullah, berkahilah umatku yang berjalan di antara dirinya dengan sasaran panahnya untuk ambil panah. Mengambil panah itu jangan siapkan orang khusus. Tapi kita langsungnya jalan, ambil ke sana. Berjalan di antara dua, antara kita dengan jarak panah. Kan ada yang meleset tuh, kita nyari-nyari panah, kan menghabiskan waktu. Maka itu Allah ridho, bahan Allah. Setiap langkah kita mengangkatkan derjaan kita. Setiap langkah yang lain membukulkan dosa-dosa kita. Langkah yang lain menambahkan sasaranan buat kita, subhanallah. Di langit pun para malaikat, kata Rasulullah, tidak ada olahraga di bumi ini yang para malaikat akan turun menyaksikan seperti orang-orang dalam organisasi ilmu. Kecuali ada dua olahraga, yaitu memanah dapetiga. Kalau malekah sudah turun.